Hari ini warga Kalimantan Timur, Kaltim dan Kalimantan Utara, Kaltara akan melakukan pemungkutan suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur mereka. Ya, sebanyak 2,7 juta warga Kalimantan Timur termasuk Kalimantan Utara akan memilih satu dari tiga kandidat yang akan memperebutkan kursi gubernur Kalimantan Timur. Tiga pasangan itu adalah Awang Faruk Ishak Mukmin Faisya, Farid Wajidi, Aji Sofian Alex, dan pasangan Imdaad Hamid Ipong Mukhli Soni. Selanjutnya pada saat pemilihan, semua TPS akan dikawal oleh saksi dan aparat kepolisian. Semua anggota polda Kalimantan juga turun ke jalan mengamankan dan mengawal perhelatan Pilgub hingga selesai. Pemilihan gubernur Kalimantan Timur ini juga akan diikuti warga Kalimantan Utara yang merupakan provinsi pecahan Kaltim. Sesuai keputusan menteri dalam negeri, provinsi ini boleh mengikuti pemilihan gubernur Kaltim. Sebab gubernur Kaltara saat ini masih berstatus pelaksana tugas. Kita belum berdiri secara definitif. Coba lihat, warga Kaltara ini memangnya sudah ada yang punya KTP Kaltara kan? KTP-nya masih KTP Kaltim semuanya. Sehingga kita masih di bawah naungan pemerintahan Kaltim. Seandainya KTP kita sudah berubah semua Kalimantan Utara, okelah. Kan ini belum. Itu harus diselesaikan untuk perangkap-perangkap semua yang ada di perangkap pemerintahan provinsi yang baru kita bisa. Terima kasih. Terima kasih.